Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jokowi terkenal dengan gaya belusukannya dan ia kerap kali melakukan belusukan ke kawasan Jakarta Barat. Saat berada di sana, Jokowi tempat mencicipi salah satu es kopi yang terkenal bernama Es Kopi Taki. Jokowi terkenal dengan mendorongan Es Kopi Taki. Jokowi terkenal dengan gaya belusukannya. Jokowi terkenal dengan gaya belusukan kekawasan. Jokowi terkenal dengan gaya belusukan kekawasan. Terpaksa aku harus begini Awal-awalnya, zaman dulu dagang di kaki lima Katanya di petak sembilan, katanya Itu yang dagang kakek saya Dagangnya apa? Kue tiaw, bubur, kocang hijau Dan lain-lain Nah, sejak tahun 30-an Ini dibangun, gedung ini dibangun Pindah kesini Tapi itu pun ngabeli sewa Sewa sama orang Belanda Terus dagang, 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 dagang Terus paro ngambilnya Belakang ambil jadi dua Tetep sewa Sama zaman ke saya baru dibeli Oh, dulu nggak sewa Nah, zaman saya tahun 70-an Memang lagi tahun 30-an kopi juga ada Udah jual, udah Cuman kopinya belinya beli jadi Beli di pasar Belum bisa bikin Pasar Nah, lama-lama Suka jelek, suka bagus Suka jelek, suka bagus Nah, sejak orang tua saya meninggal Tahun Tahun 74 Saya kan penerus Jadi saya yang cari kopi Saya ubah-ubah ke kopi Ke pabrik kopi Saya cari apa di mana yang bagus Saya dagang Saya cari pemurang yang baik Sampai sekarang Ini pun sudah cari Sudah berapa kali kopi Sudah berapa kali tempat kopi Saya pindah, 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 pindah Karena ada yang ada yang tutup Ada yang kurang cakep kopinya Jadi kalau namanya kopi staki itu Taki itu artinya orang yang polos Yang bijaksana Yang apa adanya aja gitu Dengan kata-katanya Dengan pakaiannya Gerak-geriknya Bahkan dulu orang tua saya Pakai kos oblong Sudah robek-robek masih dipakai Orang bilang Suk, kenapa masih dipakai kos oblongnya Enak, betah katanya Cocok Dingin Jadi memang dingin Merknya 5-5-5-5-5 5-5 5-5 Hongkong punya Tau sekarang masih ada Ki-nya diingat orang Oh iya Cansuk itu tuh saya tahu dah Misalkan gitu nih Orang ini Memang Polos apa adanya Kalau saya robek aja Masih pakai terus Oke Jadi mereka mendengar Legendaris ini Katanya kopinya lumayan Jadi mereka datang Menglihat Benernya ini 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 Ternyata benar Dia datang dia nggak bilang-bilang Jebros saya datang gitu Duduk disitu tuh duduk gitu Saya ngeliat Ini kayaknya siapa ini orang nggak kenal Kalau saya bilang He? Pak Jokowi Berarti itu Saya sapa Saya datang Saya salami Oke Harga hal Udah dah rame dah orang Minta foto Minta apa Waktu tuh Sebelum jadi gubernur Masih kampanye Dua kali Setelah kampanye Menang Saya lupa berapa lama Saya lupa Nggak ingat Dia datang lagi Kan orang bilang Dia nggak bisa bahasa Inggris Dihina-hina dia Dia bawa orang bule Orang Perancis Orang Swiss Nih sepeda Orang Raga Itu di VV ada tuh Jalan jadi Patahila Kalau nggak salah Jalannya kota tua Sampai sini Ngomong bahasa Inggris Ngomongnya jelas Semua orang tahu Dibilang rasanya beda gitu Sama kopi lain beda Beda apanya pak Saya nggak bisa ngomong Bukannya ini kopinya beda gitu Sama yang lain gitu Enak nggak pak? Ya lumayan gitu Tak apa Apa tak satu? Apakah pembakas Mereka 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 selamat menikmati Metro TV, knowledge to elevate